Hai Kak ingin sekali seperti ini kan udah sih Oh ada yang lewat lagi Aduh darah Halo semuanya balik lagi sama aku jadi sudah kali ini guys kita masih ngelitin permainan game Pamali Indonesia guys dan ya udah deh langsung aja kita main game yang muncul biasa ya guys ya Masa dibilang lagi jadi hari ini aku mainnya siang-siang asik jadinya ini deh nah agak terang Aduh-duh-duh takut takut lah nah kalau pagi itu begini kalau siang di sini ya pagi guys kayak Ternyata kayak subuh gitu ya awannya betul tadi hujan gak kasih rumah kalian rumahku sih hujan Hai tup-tup-tup eh bentar dah Oke guys langsung aja kita main game-nya hasil dokumen apaan lima udah belum ngasih aku mustahabung nih sekarang kita ending ending beres-beres deh ya ya guys ya udah lama kita ngambil beres-beres eh btw eh Pamaliya leak udah keluar ya guys ya nanti aku mainin kalau udah nggak takut Insya Allah malam pertama kita rakit tanda jalur beribasanya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu tuk-tuk-tuk pasti ada sini nih udah bosen udah nggak takut aja udah hal biasa itu mah noh ya noh coba lihat kalau dia tercinta di bawah gimana oh gitu oh gitu ketawa lagi oke nah saya sudah menuliskan ambil semuanya ambil daftar pekerjaan terus Widol jangan lupa kita nggak usah ngambil dokumen nama surat kematian guys service rumah ambil surat kematian deh ini apa buka aneh nggak usah nih nih saat kematian kayaknya deh kita nggak usah sambil surat kematian akte kematian enggak jadi kita langsung tidur aja warisan aja warisan nggak usah deh warisan jadi kita nggak boleh apa nggak usah ngambil apa surat kematian sama kebun Bobo malam keduanya kita beres-beres guys iya jual ya kita beres-beres dulu guys mungkin ambil sini agak lama aja nggak apa-apa lagi sih kita semalunya ngobrol-ngobrol asing ngobrol-ngobrol dong tadi juga agak cowok Thomas beres-beres di rumah aja karena aku besok dua minggu sekali pernah sekali masih di Fitri aduh mana ya tapi jarang deng beres-beres tadi pernah deng dulu waktu masih males-males banget sumpah dah iya males banget bawahnya pengen tiduran aja gitu Hai nyalain dulu semua lampunya ih nyalain dulu semua lampunya guys walaupun yang kita tahu bakal dimatiin juga agama dia pada eh asal ini karena keseringan belum dicolokin BTW biarin dah karena aku nggak ada kalau dicolokin jadi aku nyalain aja deh karena aku pikir lampu tidur gitu guys yang langsung dinyalain matiin gitu ternyata dicolokin Hai sedang ini penuh dinyalain dah kalau belum halus ya udahlah eh lampu-lampu kita nyanyi semuanya walaupun nanti taulah bakal dimatiin nanti nggak apa-apa mungkin rumahnya si jaka nih rumah yang bagus pada masanya kali ya Iya gede gitu kayak kotor banget dah dah kita ambil kafak dulu ambil kita beres-beres yuhu iyalah mana Petromakos itu Petromakos emang sih jaka nggak megang kunci apa mampel jebul ya Jakarta siapa sih ambil kita mulai dari sini dulu bersihkan tapi kadang aneh gitu setan mah ngatau terima kasih tempatnya dibersihin deh karena setan enggak suka kebersihan guys Hai dulu waktu jaman nyapu bocok mas banget bersih-bersih gitu sampai nyapu aja maghrib terus senia merinding gitu kayak ada aku cuma kabang kata cuman halusinasi gitu abang maya bocil enggak sekecil sih ya amanya nggak bisa dengerin bentar guys ada besar di sini nih sisir nggak usah kalian di rumahnya ada pembantu ngasih guys dulu waktu masih kecil ya aku tuh pengen pembantu tapi kalau aku pikir-pikir aku udah mageran nyewa pembantu yang tambah mager lah hari-hari cuman Iya dari cuman makan tidur main HP udah itu ya doang ya minimal kan beres-beres aja seminggu sekali seminggu dua kali juga enggak apa-apa sih kalau aku seminggu sekali kesapa kan nunggu rumah kayak kotor berdebu kayak gini nih kan di debu semua kayak gemes gitu banyak punya asal jangan setahun sekali jangan pasti Duh Fitri doang yang beres-beres tapi jururga satu waktu kecil tuh ya emang besesnya setahun sekali doang sih sebulan yang dari bulan pas bulan puasa tuh ya beres-beres lagi nyuci piring terus terkesan-kesan yang bedah mama ini iya warna-wari teman sebeda lazim udahlah ya Hai udah ngomong sih kayaknya sudah semua udah tuh Aduh takut lagi misi Kak maaf sebelumnya kita cuma menumpang beres-beres doang nih kakaknya karena nggak jelas gitu tahu kita lagi beres-beres digangguin nama dia Hai apa sih Jakarta adik yang enggak tahu diri kali ya Hai bagi lagi pas butuh duit apa mungkin Kakaknya itu kayak sebelah masih jaka gara-gara jaka mau bapaknya meninggal kali sota buat cerita orang eh cerita rumah tangga orang Allah asabir Allah udah belum sini ya sabar kita lagi ini dulu nih ngumpulin nyali sulung kujung saudara noh Aduh takut lagi kenapa orang jadi abu-abu gini ya warnanya abu-abu bukan sih hai 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 ngomongin lagi nyengir nih kawar mandi nah nah kita cermin kita menekan posisi jangan komentarin agasya kita main aman aja lah udah ya dan semoga udah semua sih BTW kunci untung udah 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 semua ya eh kok gelap ya bentar kontrasnya udah belum sih udah full sih tapi kok gelap ya Hai okeh sanggah tinggal keluar jual rumah guys semoga kita nemu ending baru ya capek juga uh batuk enggak buat tanda jual ada nggak ya Oh bener gak kita ketinggalan cermin ruang cermin ruang tamu aku katanya suruh buang guys yep semoga aja sih ya kalau sini kita ngibrit hehehe cermin ruang tamu Bang ya tinggalan kan untung aja dinding-dindingnya deh kita cek lagi deh ya ya cek kan cek lagi dinding padinding dah bener kalau beres kalau mulai kita nyoba ending yang lain deh kabur kita jual rumahnya soalnya sih dapet ending baru pusing juga sih kalau misalnya nggak dapet ending baru apa nih Hai asik perjalanan nostalgia seiring jaka membersihkan rumah ia menyadari bahwa dia merindukan rumah itu lebih dari apa yang ingat jaka memutuskan untuk tinggal di rumah sebut dan tidak menjualnya terutama karena ia masih ia tidak akan sembilan di sana ia merasa bahwa kakak perempuan semuanya selalu ada bersamanya walaupun ia sudah meninggal ini nomor apa ya guys alhamdulillah bersih enak baik begitu laporan sombral Hai daimel baru kah ending nomor 12 ya kalau nggak salah bukan-bukan nomor 19 eh bukan juga berapa ya 9 kah Oh ya sembilan Oke guys langsung aja kita ke ending berikutnya yuhu jadi malam pertama kita nggak usah ngambil apa-apa guys kita ambil kunci aja langsung malam kedua beres-beres terus ngajak semuanya dia tinggi ya aduh ya Allah astagfirullahaladzim berdosa banget nih kita nggak usah ngambil dokumen kita salah tukar barang-barang saya terlebih dahulu Oh bisa nih melihat sini sudah guys Hai eh iya eh mana ini yang buka-buka Tadah Oh gini rasanya masuk dari sini gelap banget dah Oke guys nanti langsung aku skip aja ya guys ya langsung malam kedua tapi aku udah selesai beres-beres soalnya beres-beresnya ntar lama lagi Oke guys kita udah selesai beres-beres sekarang kita buat tanda jual Oh ya lupa ambil spidol eh maaf untung nggak serem Iya untung aja kita nanti ada spidol kita sudah berdamai dengan rumah ini wuuhu udah batuk cuy guys tau nggak sih video-nya dimana video-nya kan di covernya jaka oh iya ada lagi video disini ada sih semoga aja mah baru inget Iya bentar guys semoga sih ada spidol ya Oh ya ini untung aja ada ini nanti aja nanti aja lagi di dalam jadi kita ngejek dulu dah bismillahirrohmanirrohim Hai izin dulu ke nenden ke nenden punten mau ngejek jangan-jangan-jangan mas ya iyalah kayaknya kita kita first kita ke gudang dulu first impression kita ke gudang karena gudang tuh belakang malas keras banget kalau ke belakang blue kutub-blu kutub Iya kita nah ini dia ini hantunya ya sialan lu jaka dulu saya sering masuk ke dalam sini kita benarkan habis itu komentarin enggak bahwa hantu pasti ini seperti kenapa banyak gue tampol iya aduh abis itu udah cermin jenglot enggak jenglot enggak jenglot enggak usah deh jenglot enggak usah eh cermin kita komentar kita komentarin bareng aja biasanya muncul penampakan selalu jatuh ini baju pernikahan siapa lagi sih yang mau pakai siapa tahu ada hantu ikuti foto tadi apa tuh ah gila dikasihnya dua kali kita nagih setannya lalu kita ke foto Kidul dulu foto Kidul dinding nunang ini saya pernah dengan cerita tentang dia konyol pindahkan kursinya hantu biasanya ada hantu duduk disini ini deh katanya ada hantu buat gerak lagi dong kursinya gua tampol bener nih habis itu noh kan Hai di ketok-ketok Hai ah 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 di dulu Indonesia Jakarta takut sebetulnya Jakarta takutnya Jakarta hai 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 nih saya ingin bertemu dengan mereka iskipun dalam muncul hantu anak-akak tidak akan pernah bisa sebesar ini tamu harus saya membuang ini nah terus foto kamar Jakarta cermin terus kaca kamar mandi belah-belah masih gua liatin Ujaka rambutnya bisa melihat apa-apa enggak apa yang mandi disini setan rambut saya bisa menyimpan baju cucian disini ini ember yang sering saya pakai dulu kan tukuk-tuk cermin udah rambut lukisan perkebunan ya terlalu enggak lukisan perkebunan kalau lukisan berkebunan ini bukan saja tidak ada yang namanya dunia setelah mati gimana sih wah ini nge-stuck ya Hai bukisan di ruang tamu belkut Hai alas ya enggak jadi ini nih foto ngapa dah Hai suara betuh Hai foto harus dikomentarin sih foto kakak udah foto diorang belum kakak ingin sekali seperti ini kan udah sih ah ada yang lewat lagi si itu jadinya dia masuk lagi udah sih guys tinggal ini doang barang di gudang udah cermin cermin itu aku uang nggak ya Hai uang deh sebelumnya komentarin dulu lor kita kalau nggak dapat ending baru nggak apa-apa ya guys ya jika tiba-tiba lucu nggak lucu sumpah ada apa nggak lucu memang siapa masih banyak yang belum berisiin guys maaf ya sebelumnya Hai jendak keteket kaca deh Hai ngeri soalnya lul untung-untung di kamar aku tidak ada kaca guys kalau aku baik hati deh kan jadi kaca banyak-banyak Hai iya udah semuanya ya Aduh udah darah Hai kira-kira siapa ini ya kalau kalau menurut aku ya kayaknya nenden tuh keuguran deh eh lu seujuan aja katanya nenden gitu Hai no Hai beloknya sekarang kamarnya nenden Hai udah darah aja udah lah ampun ampun nggak bisa iya alas ya ada dibersihin juga udah sih enggak ada udah guys ya semuanya mau ending baru nih bentar kunci-kunci ada kunci Alhamdulillah Hai enggak enggak nanti aja udah 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 sih itu dong terus tanda jual kita jual semoga aja nama ending baru ya Allah Hai takut sih kalau du takut buat anda jual jual semoga kita dapat ending baru guys saya nih udah takut banget jual jual Hai Hai yes lakukan penipuan jaka telah membuat kakaknya marah tetapi jaka masih membutuhkan uang sehingga ia sedikit berbohong kepada pembeli berkata bahwa tersebut masih dalam kondisi yang sangat baik jaka pergi setelah menerima uang ia tidak pernah terlihat dimanapun setelahnya wah jaka laknat udah lakukan penipuan kakaknya dibuat bahwa Sompra bener ini mah gila gak waras kamu jaka itu ending nomor berapa ya guys ya kira hasil dokumen ending sembilan kah lapan lapan apa lapan oke oke jadi yang tadi aku bilang ya ini ritual kagak jadi enggak jadi enggak jadi ritual apa itu jaka jadi kita seperti biasa terikutnya kita gangguin kakaknya jaka dulu tapi sebelumnya kita ini dulu deh ambil kita hancurin gudang dulu soalnya kebanyakan disini buka dulu oke aman kita ke kamar kakak nenden yuhuu ada ada nanti cuma endingnya endingnya mah itu yang kata uci bilang mas yang kata keluar dari kebun iya bisa bayangin aja sendiri dah sebenernya aku juga bingung sih guys hubungannya ini dimainin pinter ini dimainin terus pintu kamar ibunya kebuka gitu bingung kenapa ya terus habis bingung lagi kita buka buku diari kamar kakaknya kebuka mantep ngek ngek uh itu kayak begini sendiri gitu mas emang sih parah ngek ngek dong ngek pinter kamu pinter nenden eh sabar dong jangan dimainin mulu takut 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 melayap apa lu liat ngek udah sih kayaknya udah ya buka deh hmm 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 sebenernya kalau boleh jujur nah dah kita buka kotaknya dulu pak maaf ya lancang tapi emang kertas ritual kita ambil terus R periksa buka nah ini dia ya first time kita butuh boneka bayi ya boneka baju pernikan batok kelapa menyan kopi hitam kita mulai dari bawah dulu guys yaitu boneka bayi jangan ambil saja kok mukanya gitu banget ya sumpah takut loh kok bisa ya kakak itu suka boneka gitu iya iya no kan iya boneka comel gitu aku sih dari dulu sukanya boneka boneka ini guys boneka beruang kalau kalian mobilin juga ngapa sih aku nggak nolak iya kakaknya bisa suka membonai kakak gitu ya nah namanya juga gede-geda gimana ya prustasi kali ih dimainin tadi kalian lihat nggak dimainin gitu dinyalain sama sama setan turun nih turun dewek gitu pintu laci ini batok kelapa nih paling susah kan batok 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 kelapa ambil saja nih untung tadi nggak dibuang huh iya bentar-bentar eh mana sih dead 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 ini bukan ini juga bukan ini kayaknya deh nah boneka bay yaudah baju pernikahan baju pernikahan sama kemenyan deh dia nggak usah sekalian sih bisa songkorkah kalau ya baju pernikahan abis itu kemenyan kemenyan apa baju pernikahan dulu ya kok gelap sih kan jadi takut buka undangan mana baju pernikahan ya ini dia baju pernikahan ambil saja tinggal kemenyan sama kopi ya iya 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 oke guys kenapa ya tiap orang kesurupan itu dikasihnya tuh kopi gitu loh kenapa nggak teh gitu iya 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 kemenyan ambil saja udah sih udah mana ya dimana oh sini mulai prosedur lihat kali ya saya bisa mulai prosedur sekarang oke cabut apa ini keluar ya apa-apa kita kita keluar dari sini coba guys ampun seduluran ini lancet-lancet disitu tuh tuyul kayaknya nggak tau sih semoga jadi yang baru yee eh udah mas udah kacauan guys ini sama aja ya ya deh nggak apa oke guys sekian dulu video dari aku dan kalau kalian suka video aku jangan lupa like, comment, and subscribe dan jangan lupa follow instagram aku sampai jumpa di video berikutnya dadah coba-coba-coba lagi aduh sub indo by broth3rmax terima kasih